Saudara anak berusia 3 tahun yang positif narkoba, kini berada di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah bersama ibunya. Hal ini dilakukan guna memulihkan psikis serta fisik ibu dan anak balita. Ini merupakan hari pertama NL dan ibunya menjalani rehabilitasi untuk memulihkan psikologis dan fisik. NL adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh tetangganya, di mana dirinya meminum air sabu yang diberikan tetangganya hingga menimbulkan efek buruk. Meski efek narkoba sudah hilang, petugas masih melakukan uji laboratorium untuk memastikan tidak ada penyakit dalam tubuh NL. Memang kami harus melakukan terapi terhadap kondisi fisik dan psikis ya. Karena dua hal ini, kalau ada gangguan fisik itu akan berpengaruh pada psikis, begitu juga kalau ada gangguan psikis akan berpengaruh pada fisik juga. Oleh sebab itu terapi kami yang prioritas adalah memulihkan kondisi fisik dan psikis. Buntut dari kasus ini, polisi menetapkan tersangka baru yakni teman dari tersangka Tri. Namun penangkapan ini dalam kasus yang berbeda yaitu penyalahgunaan narkoba. Diketahui sebelum kejadian, tersangka Tri dan temannya sempat berpesta sabu di rumah Tri. Karena itu di kasus yang lain, kita proses penyalahgunaan narkoba sebagai penggunaan. Oh gitu Pak. Oh artinya temannya itu ditangkap juga? Atau seperti apa? Ya, kita amankan nanti prosesnya kita akan mendalami apakah penyalahgunaan itu hanya penggunaan saja. Ya, kita akan mendapatkan kondisi yang berbeda dan menggunakan kondisi yang berbeda dan menggunakan kondisi yang berbeda dan menggunakan kondisi yang berbeda. Oh begitu.